Ini adalah salah satu teknik bercerita di Facebook, apapun diceritakan. Saya cerita gini, sungguh tidak mudah lho konsisten nge-zoom setiap jam setengah 7 pagi, namun saya paksakan untuk siap selalu sharing jam segitu. Kamu siap konsisten nggak? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari ceritain yang kemudian itu bisa bertujung closingan. Lalu kemudian saya cerita kemarin, per hari ini penyapu jalan di lingkungan sekitar saya dilibatkan karyawan. Mereka bertugas 15 menit menjelang pulang kerja, insya Allah jadi amal jariah buat mereka. Teman-teman, Masya Allah. Kalau kita ngomongin tentang ceritain lalu closingin, apa saja sebetulnya bisa diceritakan. Tidak perlu yang namanya itu, saya takut teh kalau mau cerita ini, saya khawatir teh kalau mau cerita yang satu ini, kemudian ada orang yang tersinggung. Tidak bisa teman-teman, karena kalau konsep daripada yang saya akan bahas hari ini adalah tentang ceritain lalu closingin, itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa membangun yang namanya itu sosial medianya itu menjadi lumbung untuk interaksi dan closingan. Tapi ingat teman-teman, sosial media itu adalah untuk bersosialisasi, bukan untuk teman-teman itu dagang-dagang-dagang-dagang, dagang terus. Dan akhirnya yang terjadi adalah setelah dagang terus, eh di-block sama teman-temannya. Ya, banyak sekali orang-orang yang beralih dari Facebook karena mereka itu jenuh dengan Facebook yang di sana itu akun-akunnya pada dagang. Ya memang, karena proses untuk berdagang di Facebook itu adalah bukan untuk berdagang, tapi bagaimana dagangnya itu dikemas dalam bentuk tulisan yang menarik. Ya, ini yang akan saya share di sini. Saya ngambil inspirasinya itu dari buku saya, tadi Ami bilang bahwa T. Indari itu adalah penulis, ya memang, saya penulis buku, saya penulis buku dari tahun 2004, dan saya penulis artikel dari tahun 96. Mungkin di sini ada yang dengerin saya, mungkin udah cocok jadi anak saya ya. 96, saya masih satu SMA. Ya, mungkin di sini ada yang 96, baru lahir. Masya Allah, tapi kita dipersatukan dengan Zoom seperti ini. Jadi teman-teman, yang saya bahas hari ini adalah, saya ambil dari buku saya, ceritain lalu closing-in, di mana materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, kenapa di Facebook itu harus pakai pola bercerita? Nah, itu ada nih, kelas 96, saya baru kelas 1 SD. Nah, Masya Allah, adik saya banget, atau anak saya ini. Ya, Masya Allah. Jadi, pola bercerita itu adalah sesuatu yang penting. Makanya muncullah beberapa teknik yang diciptakan oleh para Mastah. Ya, misalnya ada copywriting, kemudian ada cover selling, kemudian ada storytelling, dan kemudian ada hard selling. Kemudian ada lagi, ya, sikap-sikap yang harus, apa, pola-pola tulisan yang lainnya yang diciptakan oleh mereka yang, mereka berpikir bahwa, ya, Facebook tempat untuk bersosialisasi. Tetapi, boleh dong ya, kalau saya tetap melakukan penawaran di Facebook. Boleh, bukan tidak boleh di Facebook itu ada melakukan penawaran. Saya juga melakukan penawaran kok di Facebook. Tapi, yang saya lakukan, tetap saya memperbanyak cerita. Di sini di Facebook saya, saya juga promo. Masya Allah, promo siap banjir orderan terakhir hari ini ya. Siapa yang mau bukunya cum? Dan biasanya kalau kita ngomongin tentang iklan di Facebook, jauh lebih sedikit interaksinya dibandingkan kita ngomongin tentang yang lainnya. Ngomongin tentang anak, yang like dan komen banyak. Kemudian yang ngomongin tentang keseharian kita, yang like dan komen banyak. Tetapi kalau ngomongin iklan, langsung krik, krik, krik. Ini nggak boleh dong, teh, kalau kita beriklan. Boleh, tetapi 90% yang harus kita lakukan adalah tetap bercerita. Ya, saya, ini judul lagi, jualan buku masih dianggap nggak asik. Padahal asiknya nggak kira-kira dan bikin edit. Kemudian, sepakat teh, sepaket teh. Pokoknya mah langsung pada komen di sana. Tapi kalau ngomongin buku, siapa yang mau buku saya 100 ribu tiga misalnya. Langsung sepi orderannya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak beriklan loh. Tetap saja. Karena konsep untuk menyetatus di Facebook itu ada dua. Yang pertama adalah inspiring. Yang kedua adalah offering. Inspiringnya harus jalan, offeringnya juga harus jalan. Pertanyaannya kemudian adalah, teh, apa yang harus diceritakan di Facebook? Apa sih yang harus diceritakan di Facebook? Tentu saja semua bisa diceritakan sepanjang bahwa itu sesuatu yang positif. Kayak gimana teh? Misalnya lagi antri, tapi teman-teman membiasakan untuk baca buku lagi antri. Langsung teman-teman bilang, aduh antri juga nggak kerasa nih keselnya. Karena saya sambil bawa buku. Misalnya kayak begitu. Kemudian teman-teman setrikaan menggunung gitu kan terus. Tapi juga orderannya menggunung. Kemudian dipotok jekrek gitu ya. Terus dipotok setrikaan menggunung, orderan menggunung. Mana duluan nih yang mau dikerjain? Nah itu adalah pola-pola bercerita yang seru banget kalau Anda lakukan di Facebook. Jadi jangan pernah Anda itu merasa bahwa Facebook itu saya kalau mau ceritain malu ah. Saya kalau mau cerita di Facebook ah takut orang nggak happy gitu. Takut, khawatir, belum juga diposting. Itu akan bikin Anda terhambat untuk membuat Facebook Anda berinteraksi terus. Interaksi itu ternyata muncul dari storytelling-storytelling yang harus Anda lakukan. Nah, di sini. Kayak misalnya kayak gini teman-teman. Metode bercerita itu akan bikin orang-orang bahagia. Metode beriklan itu akan bikin orang-orang jenuh. Jadi kenapa orang yang beriklan itu biasanya masih sedikit orang yang komen dibandingkan orang yang cerita. Oke, teman-teman. Yang nggak ada suaranya nanti tinggal call over internet ya. Diklik itu baru akan keluar suaranya. Nah, jadi teman-teman penting banget teman-teman itu melakukan cerita. Cerita itu membangun branding, teman-teman. Orang itu harus tahu. Orang itu melakukan transaksi dengan kita karena sebetulnya dia itu kenal dengan kita. Orang kenal dengan kita itu maka dia akan percaya untuk bertransaksi dengan kita. Jadi jangan pernah teman-teman itu bilang seperti ini. Teh, saya tuh ya udah posting di Facebook. Tapi saya tuh ngerasa nggak ada closingan tuh. Teh, saya tuh posting-posting di Facebook, jualan di Facebook. Tapi saya itu ngerasa bahwa mereka yang jadi friendly saya tidak memperhatikan saya. Di Facebook, satu hal lagi yang harus Anda lakukan adalah jadi orang yang perhatian. Bukan sekedar posting-posting. Tadi postingannya udah nih. Posting terus setiap hari. Cerita terus setiap hari. Tapi belum tentu loh teman-teman. Orang yang ada di sebelah sana itu membaca postingan Anda. Kalau Anda sendiri juga tidak pernah memberikan perhatian kepada mereka. Jadi ketika Anda posting-posting, sekaligus di situ juga Anda membangun interaksi dengan mereka. Salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya itu all lock. One like, one comment sama friend list-friend list Anda. Jadi penting kalau di pasukan saya, di pasukan 10 juta, mereka setiap hari itu melakukan yang namanya itu target all lock. Minimal 25 akun di all lock. Di like dan di komen. Mereka yang di like dan di komen oleh kita, kemudian mereka akan memperhatikan kita. Mereka akan baca story-nya kita. Bisa jadi orang itu kemudian tidak membalas atau tidak melakukan like, komen di status kita. Bukan karena story kita itu tidak menyenangkan untuk mereka. Bukan karena story Anda itu kemudian bikin mereka gak happy. Tapi mungkin tidak muncul di beranda mereka. Jadi postingan itu harus ditambah dengan intensinya juga. Nah itulah yang namanya sosial media. Media untuk bersosialisasi. Jangan pernah Anda minta bahwa postingan Anda akan diperhatikan sama orang. Kalau Anda sendiri juga tidak memperhatikan orang. Ya teman-teman. Jadi kunci sukses di Facebook itu sebetulnya di Facebook ataupun di media sosial yang lain adalah Anda harus memberikan perhatian kepada jaringan pertemanan Anda. Sudah siap melakukannya belum? Ada gak sekarang di sini yang merasa bahwa aduh saya mah Teng gak sempat untuk melakukan all lock. Saya mah setiap hari juga waktu saya tidak diperhatikan terlalu lama di sosial media. Yang harus saya lakukan ternyata harus all lock. Ternyata banyak yang harus dikerjain. Ya iya teman-teman namanya pebisnis itu banyak yang harus dikerjakan di bisnis. Memaintain sosial media itu adalah kewajiban bagi Anda. Jangan pernah Anda berpikir bahwa sekedar posting sudah selesai. Tidak ada posting-posting-posting kemudian rame postingannya itu gak ada. Posting-posting-posting-posting interaksi-interaksi-interaksi yang terjadi adalah baru deh. Kemudian yang terjadi saling memperhatikan satu sama lain. Ya teman-teman memperhatikan satu sama lain. Jadi kalau misalnya sudah ada perhatiannya sudah bagus maka kemudian ketika Anda posting promo banyak sekali yang kemudian bertanya. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau dong teh yang ini. Kenapa? Karena mereka sudah dimanjakan sama perhatian Anda dan sudah dimanjakan sama cerita Anda. Cerita, storytelling. Jangan pernah takut untuk menceritakan apa yang kita kerjakan. Saya misalnya lagi nge-zoom kayak gini, saya screenshot, kemudian nanti saya akan posting di sosial media. Ada gak yang ngikutin zoom saya hari ini? Atau misalnya saya lagi kayak begini ya, terus kemudian ada foto saya, saya screenshot, saya yang lagi manyun. Ya Allah, ternyata lagi nge-zoom itu udah beneran deh gak bisa lihat wajah ini jelek atau bagus. Yang penting ngomong aja. Nah itu adalah bentuk bercerita. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita boleh diceritakan. Ya. Teh, saya ini pemula. Bagaimana saya memulai cerita saya? Nah saya buka halaman 25 teman-teman. Ya. Teman-teman saya mau bacakan. Ini dulu saya belum punya teknik di Facebook. Saya sendiri juga dulu Facebooknya rame banget. Eh sorry, gak rame banget gitu ya. Karena saya dulu posting-posting-posting-posting, tapi saya tidak membangun interaksi. Tapi terus aja saya posting-posting. Ya. Jadi kayak gini. Kalau saya baru memulai bisnis, bisa gak teh saya melakukan storytelling? Katanya. Kalau saya memulai status dari status keseharian, boleh. Justru saya anjurkan. Jadi gak usah khawatiran ya teh. Biar di friend list kita itu seperti keluarga. Iya. Jadi mereka yang terlalu khawatir ketika mau menyetatus, itu yang menghambat status-statusnya. Ada gak di sini yang nyetatus, kemudian delete lagi. Mau nyetatus, ngetik, delete lagi. Mau nyetatus, ngetik, delete lagi. Nah itu karena apa? Karena terlalu khawatir. Bahkan mungkin di kepala kita, ya. Di kepala kita itu berpikir bahwa tulisan kita itu harus sekeren masa-masa yang di sana. Maka kita ngulik terus tulisannya. Tapi gak jadi di posting-posting. Ya bukan, akhirnya gak jadi posting. Jadi teman-teman, untuk Anda yang pemula, jangan takut, jangan khawatir, jangan gugup, jangan gelisah, jangan gak pedean. Mulai saja dengan penuh percaya diri. Karena setiap orang itu unik, teman-teman. Setiap orang itu punya cerita yang berbeda-beda satu sama lain. Dan saya yakin cerita saya dan cerita Anda pasti juga berbeda. Maka ketika postingan di Facebook itu adalah sesuai dengan cerita kita masing-masing, pasti itu menjadi lebih menyenangkan untuk orang baca. Ya, karena ceritanya dan cerita, cerita dia dan cerita saya berbeda. Maka saya senang membaca cerita orang lain. Ya, boleh gak ceritanya masih pendek-pendek? Kata Mbak Niswaful, ya. Boleh. Ya, boleh banget ceritanya pendek-pendek. Ini salah satu contoh yang saya lakukan. Sore sedang menyelesaikan konten SMS sambil memikirkan konten website yang menarik untuk jaring pembaca remaja. Harus kreatif tentunya. Kemudian ada lagi. Happy banget dikunjungi sama sobat yang udah bertahun-tahun gak ketemu. Begitu ketemu udah pada punya buntut. Obrolan gak lain mengenang masa lalu. Tapi penyakit dagang tetap kumat. Jadi weh sambil promosi. Si sobat pun beli baju dan buku. Ya, Masya Allah teman-teman. Itu pendek banget tulisannya. Apa yang menjadi keseharian kita kemudian kita tuliskan di status Facebook. Makin lama orang makin kenal sama kita. Ya, cerita tentang kita memakai produk juga bisa. Bisa banget. Makanya ini saran buat teman-teman yang sering mentok. Perbanyak punya foto. Apa yang ada di sudut-sudut rumah kita fotoin. Ada foto dapur, ada foto teras, ada foto apa. Pokoknya perbanyak foto. Karena bisa jadi. Foto itu menjadi bank ide Anda untuk menulis status. Percaya deh. Ini ide dari saya. Perbanyak foto di handphone. Semuanya di fotoin. Nanti kalau lagi gak punya ide. Yang harus Anda lakukan adalah lihat foto-foto di handphone. Oh ini bisa nih dijadikan status. Sangat boleh. Kemudian ada lagi foto yang satu sependek saya. Ini untuk inspirasi teman-teman. Bentar lagi. Rehat dulu meeting. Rehat dulu meeting tahunan. Bentar lagi melanjut. Alhamdulillah belajar dari pengalaman tahun ini. Tahun 2010 harus lebih baik. Ih, lihat. Facebooknya ini berarti tahun 2009. Dan saya sudah menggunakan teknik bercerita. Tahun 2010 harus lebih baik. Tahu gak teman-teman, tahun 2009 ini yang nge-like cuma satu. Yang komen cuma satu. Ya. Tapi saya terus aja lakukan. Saya gak gini. Aduh gak ada yang nge-like dan gak ada yang komen. Yaudah lah saya emang gak mau ah pakai Facebook. Gak gitu. Saya terus aja nulis. Nulis status pendek-pendek. Nulis status terus. Sampai kemudian naik. Teman-teman ini naik. Di penghujung tahun menerima balasan surat dari coaching internasional untuk bekerja sama dengan inskrip kreatif. Siap-siap diskusi melalui Skype antara Indonesia dan Amerika. Ini tahun berapa? Berarti ini tahun 2012. 30 Desember 2012. Kemudian yang nge-like-nya cuma 17 orang, teman-teman. Masya Allah. Saya waktu itu belum tahu teknik-tekniknya. Jadi saya waktu itu masih egois, teman-teman. Posting yang banyak, tapi saya lupa interaksi. Kemudian di sini ada yang mulai nanya. Saya langsung interaksi saja ya. Karena kemarin ternyata saya ngomong terus gak jawab-jawab pertanyaan yang ada di teks. Jadi lebih baik saya sekarang lebih banyak jawab pertanyaan yang ada di teks. Oke. Kemudian, Assalamualaikum teh. Terima kasih banget motivasinya setiap pagi. Jazakilah khairan. Mau tanya teh kalau bercerita setiap aktivitas kita di medsos apa gak mengundang kejahatan sering banget dengar berita kriminal yang bobor rumah atau melakukan kejahatan karena terlalu sering bercerita aktivitas di rumahnya. Misal cerita lagi mudik, eh di bebol tuh rumahnya. Nah, Uzubillah. Mestinya yang kita ceritain yang aman gimana? Ya yang aman yang seperti itu yang tadi saya ceritain. Aktivitas kita. Kita juga gak perlu cerita bahwa kita lagi pergi kemana. Boleh sesekali. Tapi kalau misalnya masih khawatir seperti itu, ya jangan diceritakan. Ceritakan aktivitas kita. Lagi nyetrika sambil chatan. Boleh diceritain. Nih, kayak saya nih ya. Meeting tahunan. Bentar lagi melanjut. Alhamdulillah belajar dari pengalaman tahun ini. Tahun 2010. Harus menerima. Walaupun gak ada yang like. Walaupun gak ada yang komen. Lanjut terus. Ya. Yang penting adalah kita posting untuk kebaikan. Ada lagi nih. Ya, lucu deh. Ini tahun-tahun dulu ya. Saya gak ngerti tentang Facebook. Bersiap menuju Hotel Horizon menghadiri pertemuan para penulis. Menimba ilmu lagi-lagi dan lagi. Berapa coba yang ngelike? Cuma tujuh. Ya. Tapi itu tidak membuat semangat saya pupus. Ya, terus aja saya bikin yang namanya storytelling. 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 Di sini ada contoh-contohnya. Ada lagi teman-teman. Lucu deh. Saya kalau lihat yang dulu-dulu ya. Kayaknya saya pede banget. Walaupun gak ada yang nge-like. Tetap aja. Gitu ya. Saya nyetatus. Ketika saya sudah melakukan banyak hal untuk mencapai sesuatu. Tapi tidak bisa mencapainya. Maka saya begitu percaya pada saat itu. Allah meminta saya berpikir. Sudah siapkah mendapatkannya? Sudah pantaskah mencapainya? Yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki dan mengabulkan doa. Serta mewujudkan istiar kita pada waktu dan kondisi yang tepat. Selamat tahun baru 2013. Semoga tahun depan lebih baik untuk kita semua. Ini saya juga belum ngerti. Bahwa Allah itu penting. One like, one comment dan perhatian ke teman yang lain. Tahu gak? Berapa yang nge-like saat ini? Yang nge-like cuma 8 orang. Dan kemudian yang komen cuma 2 orang. Masya Allah. Teman-teman. Artinya status kita yang bagus. Ketika tidak mendapatkan like dan komen. Bukan berarti bahwa itu statusnya orang gak suka. Tapi mungkin karena kita tidak muncul statusnya di beranda teman. Karena sekarang Facebook itu sudah semakin ketat banget. Mereka yang berinteraksi. Maka mereka akan mendapatkan interaksi dari yang lainnya. Jadi hati-hati teman-teman. Yang saat ini bilang bahwa gak ada yang like dan komen. Mungkin teman-teman juga tidak pernah like dan komen. Dan ini sudah saya alami sendiri. Saya sudah mengakui. Bahwa ternyata saya itu dulu kurang perhatian. Jadi saya fokus pada postingan saya sendiri. Tapi tidak fokus pada postingan orang lain. Yang seharusnya saya hargai dengan like dan komen untuk mereka. Ya Masya Allah. Jadi kalau misalnya mau diceritain. Silahkan senyamannya saja. Kalau masih ada khawatir. Aduh saya mau ngomong nih saya lagi liburan. Ah gak usah. Takut ada yang datang ke rumah saya tanpa diundang. Oke ngomonginnya yang lain aja. Yang penting adalah itu positif. Oke dari Matia. Misal kita buat status niatnya mau ngedukasi. Tapi malah sering banyak yang kesindir. Tiba-tiba banyak yang inbox. Apa ini maksudnya nyindir aku? Gimana cara yang nanggapinnya? Ya bilang aja memang enggak. Ya harus berani untuk bilang enggak. Jangan pula takut kita kemudian mau bikin status. Aduh takut deh kalau saya bikin status ini. Kemudian banyak yang merasa kesindir. Gak usah. Sepanjang bahwa kita merasa bahwa yang kita sharingkan. Itu adalah bernilai kebaikan. Dan itu adalah pengalaman kita. Sharingkan saja. Ada Mbak Naila. Nyimak sambil buka guidance book. Ceritain lalu closingin. Masya Allah. Teh gimana sih ngadepin komen keluarga. Kalau kita cerita di Facebook. Suka dibilang alay. Karena tidak terbiasa teman-teman. Waktu saya melakukan buku. Menulis buku yang namanya itu buku hard selling. Menulis dari baperannya perempuan. Itu banyak sekali teman-teman yang kemudian mengikuti itu. Lalu kemudian banyak keluarganya yang bilang. Kenapa kamu sekarang jadi alay ya? Kenapa sih kamu sekarang banyak menceritakan tentang diri kamu sendiri. Atau aktivitas kamu. Gak usah lah kayak gitu diposting di sosial media. Biasanya yang ngomong seperti itu. Karena dia tidak terbiasa untuk terbuka di sosial media. Namanya sosial media. Media untuk bersosialisasi. Orang pengen kenal dong sama kita. Kalau orang gak kenal sama kita. Mana mau dia transaksi dengan kita. Ini yang dimaksud dengan postingan langsung closing itu. Ketika kita kemudian posting. Orang sudah kenal sama kita. Insya Allah langsung closing. Kalau kita posting tidak closing. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan orang gak percaya untuk transaksi dengan kita. Jadi gak apa-apa Mbak Arisa. Mbak Arisa ya. Mbak Arisa kalau keluarga ada yang bilang alay. Bilang aja bahwa saya lagi belajar. Bagaimana Facebook saya itu semakin hidup. Oke. Ya T bener punya koleksi foto biar buat mancing ide. Betul. Modal utama pede. Betul pede teman-teman. Masya Allah. Kalau teman-teman gak pede. Mau cerita apapun takut. Mau cerita apapun khawatir. Mau cerita apapun takut dibilang riak. Bahkan ada gini. Di sosial media. Banyak orang pede untuk cerita hal-hal yang jelek. Ya. Itu trafiknya bagus banget. Hal-hal yang jelek. Apa hoax lah. Atau apa. Atau fitnah lah. Atau gibah. Itu bagus banget. Yang interaksinya. Ternyata. Orang-orang yang mau posting kebaikan. Malah takut. Posting tentang sedekah. Takut dibilang riak. Posting tentang nolong orang. Ah kamu mau pamer. Posting tentang ini. Jangan. Ayo. Kita libas. Postingan-postingan yang negatif sama postingan-postingan yang positif. Ya. Harus memperbanyak postingan yang positif. Sehingga akhirnya orang berinteraksi dengan kita untuk postingan yang positif. Oke. Kemudian. Sehari nyetatus minimal berapa kali. Haruskah pakai metode storytelling. Storytelling itu jangan dianggap harus panjang. Storytelling itu pendek-pendek juga gak apa-apa. Nah. Kemudian berapa kali. Terserah teman-teman mau berapa kali. Ya. Kalau mau kayak Twitter boleh gak tes. Saya pernah pakai metode seperti itu. Terserah. Silahkan. Yang penting adalah pede. Yang penting adalah teman-teman konsisten. Misalnya saya mau dua kali dalam satu hari. Konsisten. Dua hari dalam satu. Eh. Satu hari dua kali. Saya mau lima kali teh. Boleh gak? Boleh. Saya mau sepuluh kali. Boleh kak? Boleh. Yang penting konsistennya dijaga. Teh boleh dong statusnya diketik disini. Aduh saya gak ada waktu ngetiknya. Karena ini ambil dari buku. Ceritain lalu closing. Yang disini ada contoh-contohnya. Dimana saya itu sudah. Eh. Dulu. Apa. Postingannya Masya Allah gak ada. Sama sekali gak ada yang liat. Gitu kan. Sekarang sudah mulai berinteraksi. Kayak misalnya nih. Ini adalah postingan saya. Yang kemudian. Ratusan yang like. Setelah tahun 2010. Yang nge-like cuma satu orang. Kemudian baru konsisten di tahun 2019. Mulai yang nge-like nya tuh sampai ke ratusan. Ini cerita saya storytelling. Ada dua hal bersejarah dalam hidup saya. Menutup 2019 ini. Pertama. 21 Desember. Mama meninggalkan kami semua. Anak-anak yang amat mengasihinya. Karya ke-101 saya akan dilanjutkan. 26 Desember 2019. Keduanya tidak akan saya lupakan. Keduanya adalah sejarah. Sejarah kebersamaan saya dengan mama pun. Saya bukukan menjadi karya ke-95. Dilanjutkan buku sejarah perjalanan saya dengan almarhum bapak. Dan mertua menjadi karya ke-96 dan 97. Lalu launching agenda couple planner. Ibu dan anak. Anak produktif. Melemkapi karya ke-98, 99 dan ke-100. Karya ke-100 terlampaui dengan karya 101. Dengan judul Omset 100 Juta Cuma Dari WA. Hanya Allah yang maha memberi kesempatan. Hingga sejauh ini saya bisa berkarya melalui tulisan. Insya Allah buku dengan nama Guidance Book ini sangat aplikatif. Untuk dijadikan panduan mencapai omset 100 juta Anda. Bismillah. Mohon doanya 2020 itu berarti menutup 2019. Saya akan semakin produktif dan menulis buku yang bermanfaat bagi sesama perempuan. Because I love you so much. U-nya banyak. U-nya, U-nya banyak. Dan hasilnya, mulai dari doa, mulai ada yang pesan buku dan lain-lain. Sekali posting, langsung closing. Ternyata itu caranya dengan sederhana. Bercerita. Ya, teman-teman. Oke. Cerita yang lagi ramai di publik macam politik boleh nggak teh? Saya tidak rekomen untuk politik. Bukan berarti bahwa kita cerita kemudian kita menceritakan yang sekarang itu lagi hot topic tapi itu negatif. Kalau politik buat saya adalah ranah yang tidak akan saya postingkan di sosial media. Ya. Sara tidak akan saya postingkan di sosial media. Saya lebih aman dan nyaman mempostingkan pengalaman saya sehari-hari. Atau pengalaman teman-teman saya yang tahu bahwa itu adalah benar. Ya. Jadi saya tidak rekomen ya teman-teman ya untuk politik nanti mungkin lagi rame-rame sekarang pilkada atau rame-rame apa terus teman-teman posting-posting tentang itu. Saya tidak rekomen. Bukan berarti bahwa kita mencari jalan yang aman. Bukan. Karena kita mungkin tidak tahu hal yang sebenarnya. Karena di sosial media itu bertebaran sekali berita-berita yang tidak benar. Kalau kita tidak apa namanya itu tidak jeli mungkin kita akan masuk ke dalam hok-hok seperti itu. Oke. Teh saya mau tanya kalau storytelling kita seperti model cerpen boleh nggak? Tidak sesuai kenyataan. Kalau saya sih tidak rekomen ya. Nggak usah jadi cerpen. Ya. Storytelling kita aja. Teteh my neural model. Masya Allah. Suka banget sama cara Teteh. Duh haru aku tuh pengen ketemu. Masya Allah. Ini udah ketemu. Di zoom. Oke. Teteh tanya. Kalau kita cerita tentang sedekah dengan jumlah yang wow. Dengan maksud untuk membuktikan bahwa dengan punya bisnis kita bisa asis sedekah lebih. Itu boleh nggak? Boleh. Itu etis. Itu adalah menginspirasi. Siapa tahu ada teman-teman di friendlist kita yang mungkin dia belum terpikir untuk melakukan sedekah. Atau memaksakan untuk sedekah. Boleh kalau menurut saya. Asal siap. Kalau ada yang bilang amir nih ya. Lihat nih ya. Ya sudah. Sepanjang bahwa kita tidak seperti itu. Ya sudah. Kita mah hanya untuk menginspirasi saja. Memang di sosial media itu harus siap dengan pro dan kontra. Ada yang suka dan ada yang tidak. Terserah. Yang suka. Yang tidak. Gitu kan. Jangan terlalu di frame dalam lebay. Gitu kan. Yang tidak suka langsung kita bilang. Aduh saya jadi punya haters nih. Ya sudah lah. Saya nggak mau posting-posting lagi. Nggak usah. Ya. Lanjutkan aja. Sepanjang bahwa itu kebaikan lanjutkan. Saya mau nanya. Sorry. Ada lagi. Saya punya pertemanan seribu. Bagaimana cara meningkatkan like dan komentar yang berkisar hanya 50 tapi yang komen hanya 7. Yaitu perhatian sama mereka. Pertemanan yang seribu itu Anda mulai perhatian untuk like dan komen di status mereka. Bukan hanya Anda yang pengen di like dan komen oleh mereka. Tapi Anda pun harus memberikan perhatian pada mereka. Insya Allah kalau konsisten ya untuk melakukan itu naik kok. Saya pun melakukan itu. Dulu saya yang like 1, 2, 3, 4, 5, paling banyak itu belasan. Sekarang sudah ratusan orang, puluhan orang. Karena apa? Karena saya duluan yang memperhatikan mereka. Oke. Kalau saya tuh teh suka di komen duluan sama suami yang gitu-gitu aja diposting diceritain. Apalagi kalau sudah pasang foto. Jangan pisang teh. Aduh langsung weh diem saya teh. Sama suami diskusi dulu. Boleh nggak ya saya posting yang ini. Karena ada juga suami-suami yang memang mereka itu tidak suka. Istrinya terlalu banyak posting cerita tentang kesehariannya. Lalu tanyakan pada suami. Saya boleh cek kalian bagian mana ya. Tapi saya aktif untuk menceritakan. Karena saya pengen nih. Seperti yang Teh Indari bilang. Saya ingin membangun branding saya melalui Facebook. Kan saya penjual online yang katanya gitu ya. Jadi tanya sama suaminya yang boleh. Rambu-rambunya mana yang boleh dan tidak. Oke Teh makasih sarapannya keren luar biasa. Teh maaf kadang kalau lagi segala diceritain kesesnya takut disebut Riana ini. Jangan hilangkan dulu takutnya. Yang penting adalah berbagi inspirasi teman-teman ya. Berbagi inspirasi. Itu saja tujuannya. Membranding diri. Itu saja tujuannya. Karena kalau pedagang tanpa branding. Susah closingnya. Karena mereka tidak tahu siapa Anda. Karena mereka tidak tahu duitnya itu ditransfer ke siapa. Ini saya baru kemarin ada inbox. Teh Indari pun kan mohon maaf. Saya tuh ada di grup ini. Terus kasih membernya ini. Kemudian adminnya ini. Teh Indari kenal nggak? Soalnya adminnya itu suka ngomongin promo Teh Indari. Dan kemudian transfernya. Karena ini temannya apa? Karyawannya Teh Indari. Bukan katanya gitu nanya-nya. Bukan karyawan. Itu pasukan saya. Pasukan penjualan saya. Oh nggak kalau gitu saya percaya. Lihat teman-teman. Dia nggak kenal. Dia cuma lihat di zoom seperti ini. Tapi kemudian ada yang menawarkan bukunya. Dia ragu. Karena dia tidak kenal siapa yang menawarkan buku itu. Jadi dia nanya dulu. Masya Allah teman-teman. Oke. Kemudian benar banget saya fokus jualan aja. Tanpa ada cerita-cerita. Suka nge-like tapi nggak suka komen. Nah Mbak Arisa. Yang memang sekarang ini sudah punya apa ya. Sudah mengaku salah. Maka lakukan yang terbaik sekarang. Sekarang harus punya target. Prioritas. Dalam satu hari nge-like dan komen 50 akun. Siap? Harus siap. Oke. Kemudian di sini. Ada lagi pertanyaan Teh. Bisa nggak postingan di Facebook atau IG. Sama persis. Boleh. Karena memang sudah terintegrasikan. Bahkan WA sama Facebook juga sudah terintegrasikan. Maka sangat boleh. Oke. Biar sekalian postingannya. Tapi bosan nggak ya. Belum tentu teman kita di Facebook. Teman kita di IG juga. Makanya tambah terus teman di Facebook. Tambah terus teman di IG. Jadi dua-duanya mereka tidak melihat postingan yang sama. Bahkan ada beberapa keluarga yang marahin saya. Karena postingan yang menurut mereka alay. Lihat lagi. Boleh cerita itu kalau misalnya alay banget. Ya jangan gitu kan. Alay itu karena mereka tidak terbiasa. Maka yang harus dilakukan adalah biasakan dan mulai memperbaiki tulisan dari waktu ke waktu. Jadi mungkin ya ada juga yang bilang alay. Mungkin iya alay. Lebay. Gitu kan. Tapi perbaiki. Bukan berarti bahwa kita kemudian berhenti. Untuk berlatih seperti itu. Praktekan. Ya. Teh apa perlu mancing komen sama like netizen di Facebook kita. Kita ceritakan keluarga misalnya anak dan suami kita. Ceritakannya kayak gimana. Ya. Ceritakannya kayak gimana. Terserah. Bahkan bisa nih teman-teman. Tanya sama suami. Ya boleh nggak aku posting kayak begini. Atau rambu-rambunya yang boleh diceritakan. Karena kita adalah ibu rumah tangga. Pasti izin itu datangnya dari suami dulu. Masya Allah. Dulu suamiku begitu tes. Sekarang ngapa-ngapain posting ini itu. Malah sekarang mendukung dan minta di tag. Kalau lagi posting kegiatan. Masya Allah. Artinya dulu suami belum terbiasa. Kalau sekarang suami udah lihat. Ternyata akun istrinya rame. Dan dagangan istrinya rame. Langsung istrinya cerita. Itu gara-gara di Facebook ya. Aku sering cerita. Ya. Tendari bilang ceritain aja dulu. Baru kemudian closing. Masya Allah. Oke. Teng gimana? Nanggapin teman yang bilang tulisannya. Sesuai dong sama yang digambar. Dan aku tulis tentang keagamaan. Aku nggak tahu ya. Kostingannya seperti apa. Yang penting adalah. Sepanjang bahwa itu. Sudah merupakan kebaikan. Silahkan teman-teman bisa lanjutkan. Mohon maaf. Ini pasukan saya. Yang tidak boleh komen di chat ya. Yang mau order guidance book langsung ke chat link ini. Nggak boleh. Karena di sini itu semua pelanggan dari marketer masing-masing. Jadi nanti kalau yang mau buku langsung. Eh sorry. Yang mau buku itu langsung info kepada yang ngasih link ya teman-teman ya. Ya. Jadi silahkan undang masing-masing pelanggannya. Dan order ke masing-masing yang kasih link. Oke. Bener nggak sih? Teng. Ting kalau ada keluarga ikut komen tapi nggak nyambung dengan postingan dan kalimatnya menjatuhkan. Biarin aja teman-teman jangan ikutan. Karena pasti akan ada seperti itu. Di sosial media Anda harus siap dipuji iya. Siap dikritik juga iya. Ya. Oke. Kita sudah interaksi sama status orang. Gimana cara menawarkan produk jualan kita. Yaitu ada inspiring, ada offering, ada yang menginstirasi, ada penawaran. Tetap ada kok penawarannya. Yang penting adalah nah seperti yang saya bilang tadi penawarannya ada. Ya. Di sini saya bilang buku ini aplikatif untuk dijadikan panduan mencapai omset 100 juta. Berarti penawarannya juga sebetulnya ada. Ya. Kemudian di sini nah saya cerita tentang bisnis saya yang lainnya yaitu kunik kita. Kemarin-kemarin perusahaan distribusi kunik kita memang menggunakan Facebook Ads untuk jualannya. Traffic dari Ads masuk ke WA dan di-maintain oleh manajer maintenance kami. Hasilnya very good. Saya sendiri tidak banyak explore produk kunik kita. Karena kemarin-kemarin ngerasa fine-fine saja dengan trafficnya. Tapi tahun 2020 saya akan kombinasikan dengan pola organik. Saya lagi cari distributor yang banyak di seantero Nusantara. Kalau bisa di luar negeri juga. Itu offering. Itu offering ya teman-teman ya. Jadi orang tahu bahwa saya lagi cari di distributor. Karena pengen ya semua merasakan gurihnya jualan Xiaomi ini. Yang repeat ordernya lumayan tinggi. Produk ini best seller kami. Terjual 1.500 sampai 4.000 cup per hari. Ya. Kemudian alhamdulillah ah. Sebeberapa kali posting di status Facebook ketahuan deh. Kalau beberapa friend list ternyata penggemar Xiaomi juga. Ya. Masya Allah teman-teman. Jadi ceritanya ada. Offeringnya juga harus ada. Bagaimana kalau suami gak ngebolehin posting cerita tentang aktivitas kita di Facebook. Ya jangan. Ya kalau suami gak ngebolehin jangan. Jangan maksain juga. Mangga saja tinggal komunikasikan dengan suami. Kira-kira saya bisa posting apa. Oke. Kemudian. Saya suka gatel kalau gak posting soal politik dan situasi umat sekarang. Padahal katanya gak boleh punya ada yang takut ada yang tersinggung. Kalau menurut saya janganlah. Ya. Sekarang ini lagi rame. Di TV. Di berita. Di mana-mana. Gitu ya. Tapi. Gitu kan. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita tidak tahu benar ini masalahnya ada di mana. Jangan. Ya. Kalau mau buka wawasan cukup baca. Ya. Tapi bukan berarti kita harus memposting juga. Kalau mau posting malah yang harus benar-benar teman-teman. Dan yakini bahwa itu adalah kebaikan untuk mereka. Contoh. Ya. Misalnya. Misalnya ngomongin kayak gini. Bu. Kalau kita lagi dagang. Kemudian posting yang politik-politik. Dan kita tidak tahu. Bahwa postingan itu adalah benar. Atau tidak. Lebih baik gak usah diposting ya bu. Itu juga adalah storytelling. Ya teman-teman. Oke. PD datanglah padaku. Tengah gimana caranya menyatatus yang baik. Biar bisa closingan. Yaitu dimulai dengan storytelling. Cerita. 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 Secara berkala terus bercerita. Maka ketika kemudian muncul offering. Yang terjadi adalah closing. Kenapa? Karena mereka percaya. Mereka adalah pembaca. Daripada cerita-cerita Anda di Facebook. Jadi semua dimulai dari kepercayaan teman-teman. Kalau gak ada yang beli. Karena friend list Anda belum percaya. Untuk membeli kepada Anda. Begitu. Ya. Teman-teman. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat 35 menit. Dan saya yakin ini sudah semakin banyak teman-teman yang sudah bersiap untuk daringnya anak-anak. Maka saya tutup hari ini. Mohon maaf. Tidak semua bisa saya jawab pertanyaannya. Saya harus tetap punya yang namanya itu time limit. Bahwa time limit kita itu jangan lebih dari 40 menit. Supaya tidak jenuh. Sampai ketemu lagi besok. Besok materinya tentang... Karena saya sudah bikin nih kayak begini. Besok materinya tentang biar konsumen nyodorin transferan. Bukan penjual nyosor. Nagih kapan transfer mulu. Masya Allah. Nanti saya akan bikin beberapa bahasan besok. Satu. Bangun networking super asik. Dua. Jangan buru-buru nawarin. Tiga. Jangan nagih mulu. Yang keempat. Follow up gak berasa nagih. Yang kelima. Limited promo. Kemudian yang keenam. Kasih gratisan dulu. Lalu tanya pengalamannya. Itu adalah yang akan saya bahas besok. Jadi sampai ketemu lagi besok. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini dapat sarapan pagi yang lezat sekali ya. Bikin ilmu kita makin nambah. Tentu. Dan kita makin semangat buat bikin status. Masya Allah. Nah. Yang dipegang teindari. Buku Gaiden Book Ceritain Lalu Closingin. Itu bisa dipesan kepada yang menyebarkan link. Jadi silahkan hubungi teman-teman yang menyebarkan linknya ya. Nah. Untuk besok. Jangan lupa klik lagi linknya. Karena linknya sama teman-teman. Jadi silahkan save linknya. Dan klik tiap pagi jam 6.30. Udah stay di Zoom bareng. TNI dari Mas Tuti dan saya. So. See you on the next Zoom. Dan jangan lupa. Terus baca buku. See you. Terima kasih Mie Sami. Terima kasih. Terima kasih.